Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Jackie Sepriyadi Pada kesempatan kali ini, saya akan menutorialkan bagaimana cara membuat bahan ajar yang menarik dan keren Dengan menggunakan Microsoft Office 365 Langsung saja, buka Google Chrome Klik office.com Kita setelah masuk di layar utama Microsoft Office Sebelum kita memulai membuat bahan ajar Teman-teman silakan membuat akun Office terlebih dahulu Biasanya akan muncul disini, saya sudah memiliki akun Jadi teman-teman buat akunnya dulu Di Microsoft Office ini banyak pilihan menu-menu untuk kita gunakan dalam pembelajaran kita Berarti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat bahan ajar yang menarik Menggunakan Microsoft pada bagian Sway Kita klik semua aplikasi Pilih Sway Klik Sway Kita sudah masuk di Microsoft Sway Ini tampilannya Selanjutnya, pilih buat baru Nah disini, ini layar untuk layar kerja kita Layar kerja untuk membuat bahan ajar Kita klik disini, judul utamanya Kita buat, misalkan saya ingin buat materi tentang Palembang Palembang Oke Kita tebalkan, kita blok Bisa di blok Bisa dimiringkan Bisa belakangnya Misalkan nanti ada tulisannya Belakangnya, backgroundnya Kita cari, klik background Muncul seperti ini di awal Mencari gambarnya bisa melalui internet Ataupun bisa melalui perangkat Klik perangkat Bisa melalui perangkat Ataupun bisa melalui internet Dengan cara disini Kita klik disini Kita tulis Palembang Atau langsung saja pilih disini ya Klik Oke, enter Nanti dia mencari Ya, sudah Kita pilih yang mana kita senangi ya Saya pilih yang gambar ke satu Oke Sudah terpilih Tambahkan Oke, sudah Sudah ada gambar backgroundnya Dan judulnya Selanjutnya kita Buat pilihan foto-foto terlebih dahulu ya Foto-foto dulu Tampilan foto Kota Palembang 5 foto lah kita masukkan ya Caranya klik Plus Kita mau menampilkan banyak foto ya Bisa pilih tumpukan Nah, sudah Ini setelah itu Pilih tambahkan konten Kontennya bisa berupa teks Bisa berupa gambar Yang kita download dari internet Bisa berupa gambar Yang kita sisipkan dari perangkat komputer kita Kita saya pilih yang dari internet saja Seperti tadi Kita cari Bisa dari ini juga Ya, dari perangkat kita cari Ini, ini Di enter Kita pilih gambarnya Yang ini Yang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima gambar ya Kita tambahkan Oke, ini kita ekskan saja Supaya enak besar Sudah semua Oke Dicentang semua Supaya tidak Kebesaran Kita klik sini saja ya Sudut kiri atas Kita klik Supaya memanjang Seperti ini Oke Kita lihat Preview-nya ya Klik putar Oke Ini Palembang Gambar awal ya Foto-foto tadi bisa Nah ini ya Banyak macam-macam foto tadi Mau lihat foto belakangnya Silakan klik Tinggal klik Aja Oke Bentuknya Bukan hanya bertumpuk Seperti ini ya Bisa bertumpuk Bisa bertumpuk Bisa memanjang Caranya klik edit Pilihannya Disini Ini Ini yang Gambar bertumpuk tadi ya Kita klik Nah ini Tipe grupnya Bisa kita pilih Nah ini yang banyak Misalkan yang ini Oke Kita lihat Wah ini kan banyak Wah banyak Tinggal pilihan Tinggal pilihan Kalau saya sih Pilihannya yang Bertumpuk tadi saja Oke Bertumpuk Ya ini Sudah selesai Judul awal Gambar Selain pandangnya Selanjutnya Selanjutnya Ringkasan sedikit tentang Kota Palembang Kita buat Klik plus Klik judul awal lagi ya Judul Apa namanya Subjudulnya Klik Subjudul Kita tulis Subjudulnya Profil Kota Palembang Misalkan Kita buat Apa Fotonya ya Fotonya Saya semuanya cari Dari internet Silahkan teman-teman Nanti Ini Terserah teman-teman Mau cari dulu Di internet Ataupun Seperti saya ini Boleh Gambarnya Gambar ini aja Oke Sudah Sudah klik Klik ya Tambahkan Sudah Sudah Ini judul awal Judul subjudulnya Kita tambahkan Kita buat Text ya Jadi Ini Subjudul Buat Text Tambah Text Oke Kita klik Textnya Disini Textnya Kita siapkan Sudah saya siapkan Misalkan Awalnya Kota Palembang Ini Text Nah Ini ya Kita siapkan Sudah textnya Block Ctrl C Kita Pastikan Disini Oke Kita pastikan Sudah Kita pastikan Mau lihat hasilnya Kita preview dulu Kita preview dulu Titul awal Palembang Fotonya Kita lihat Bisa Selanjutnya Ini Profil kota Palembang Ini kota Palembang Adalah Bekota Oke Selanjutnya Kita masukkan Setelah profilnya Awalannya Selanjutnya Sejarahnya Setelah itu Kita buat subjudul lagi Klik Ditambah Judul Klik Sejarah Kota Palembang Atau sejarah singkat Singkat Belakangnya Kita cari Yang ini Aja Nah ini Tegi tua Gambarnya Kayaknya Tambahkan Oke Nah ini Judul Subjudulnya Selanjutnya Kita buat Materinya Klik Tambah Klik Text Oke Kita ambil Dari Word Asal-usul Block Block Terus Oke Sampai disini Kita Copy Kita pastikan Disini Oke Kita pastikan Sudah Sejarah Singkat Selanjutnya Geografis Letak Geografis Klik Tambah Tambah Subjudul Letak Letak Geografis Geografis Kita cari Gambarnya Misalkan Yang ini Ya Ini contoh Saja ya Teman-teman Nanti silahkan Berkreasi Sendiri Tergantung Kreativitas Masing-masing Ya Kita buat Materinya Klik Tambah Klik Text Disini Kita ambil Di Word Kenapa Saya siapkan Sudah Apa namanya Artikelnya Di Word Supaya Lebih mudah Ya Kita buat Dulu Artikelnya Baru kita Kopikan Di Swainya Ya Enak Lebih cepat Buatnya Kita copy Ya Kita masukkan Kita pastikan Disini Oke Sudah Oke Sudah ada Kita lihat Dulu Review Judul Awal Palembang Kita lihat Foto-fotonya Profilnya Kita lihat Profilnya Kita lihat Sejarah singkatnya Kita lihat Letak Geografisnya Oke Ya Kita masukkan Bisa juga Kita masukkan Misalkan Dokumenter Film Dokumenter Video Dokumenter 5 menit Misalkan Oke Kita masukkan Kita contohkan Klik Tambah Klik Tambah Bisa Kita masukkan Yang Dede Enggah Ya Ataupun Dari Media Nah Ya Ada pilihan Disarankan Text Media Atau Group Oke Kita buat Dari media Kita masukkan Video Oke Kita masukkan Video Masukkan Video Videonya Dari mana Bisa Dari Dari Youtube Bisa Dari Perangkat Kita Ambil Dari Youtube Ya Palembang Kita Masukkan Tulis Misalkan Sejarah Palembang Sejarah Palembang Enter Jadi Disini Nah Ini Beginilah Asal-usul Tambahkan Oke Asal-usul Asal-usul Kota Palembang Oke Kita lihat dulu Kita putar Kita preview dulu Bagaimana hasilnya Kita lihat Biasanya kan siswa itu Kalau lihat Baca terus Agak bosen Kita tampilkan Video sedikit Di belakangnya Atau bisa Di awalnya Ini Bawahnya Bisa kita Langsung putar Salah-usul Kota Palembang Bisa diputar Videonya Ya Mungkin itu ya Isi-isi dari Bahan ajar Boleh Teman-teman Nanti menambahkan Sendiri Bagaimana Bahan ajar Tampilannya Oke Ini bisa Didesain Desainnya Tadi Selanjutnya Bagaimana Membagikan Bahan ajar Yang kita buat Ini Kepada Siswa-siswa Kita Selanjutnya Klik Bagikan Bagikan Nah Disini ada Siapapun Yang memiliki Tautan Dapat Maksesua Ini Undang Orang Untuk Lihat Atau Edit Kita pilih Ini hanya Melihat Ketika kita Klik Edit Maka Orang Yang memiliki Tautan Ini Akan Bisa Mengedit Sebaiknya Kita Pilih Lihat Saja Oke Dan Tautan Ini Tautan Inilah Yang kita Berikan Kepada Siswa Kita Nanti Tautan Ini Bisa Kita Perpendek Dulu Dengan Apa Bidli Bisa Dengan GG Bisa Ataupun Tidak Diperpendek Juga Boleh Silahkan Dikopi Diberikan Kepada Siswa Kita Atau Bisa Kita Share Di Facebook Oke Bisa Disini Opsi Lain Bisa Ada Juga Oke Kita Bagikan Ini Hasil Dari Praktik Kita Hari Ini Membuat Bahan Ajar Yang Keren Dan Menarik Dengan Memanfaatkan Platform Microsoft Office Sway Mungkin Sampai Disini Tutorialnya Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Tak Pienen We Mungkin Mesmo Sampai Sampai Disini